Demam berdarah dengue atau yang lebih kita kenal dengan DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pada umumnya, penderitaan DBD akan mengalami fase demam selama 2-7 hari. Kemudian, fase kritis, umumnya terjadi antara 3-7 hari sejak gejalaan DBD muncul. Dalam fase kritis, ada periode ketika demam menurun dan suhu tubuh mendekati normal. Disinilah kita patut waspada karena demam yang turun belum tentu berarti penderita mulai sembuh. Pada hari ketiga sampai ketujuh, sejak muncul demam, penderita yang jumlah trombosit atau sel darah merahnya cenderung menurun dan hematokrit meningkat sebaiknya dirawat di rumah sakit meski demam sudah meredah. Kemudian, fase pemulihan. Jika tidak terjadi penurunan kondisi, fase pemulihan akan terjadi dalam waktu 48 jam sampai dengan 72 jam setelah demam turun. Penderita akan merasa lebih baik secara keseluruhan. Tanda dan gejala apabila terkena DBD diantaranya, suhu badan tinggi mencapai 40 derajat, sakit kepala, nyeri sendi, otot dan tulang, nyeri ulu hati dan mua, muntah, dan munculnya bintik-bintik merah di kulit atau yang kita kenal dengan petik ye. Tidak perlu khawatir, penyakit ini dapat dicegah dengan melakukan 4 M+. M yang pertama, menguras. Tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat penampungan air di kulkas dan dispenser, agar telurnya muk aides mati. M yang kedua, menutup. Menutup rapat semua wadah air, agar nyamuk aides tidak dapat masuk dan bertelur. M yang ketiga, mendaur ulang. Barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan, seperti ban bekas, kaleng bekas, botol bekas, agar tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk. M yang keempat, memantau. Semua wadah air yang berpotensi sebagai pembiakan nyamuk aides. Plus, tidak menggantung pakaian, memelihara ikan cupang, hindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion, atau pasang kelambu, dan taburkan larva sida pada wadah penampungan air. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.